Intro Keluarga tersangka kasus pembakaran yang dialami Ibda Erwin Yudawildani pada saat melakukan pengamanan aksi unjuk rasa mahasiswa Cianjur menyambangi Mapolres Cianjur untuk melakukan mediasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban. Ayah pelaku Miftah menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya dan untuk proses hukum, keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Istri dari Ibda Erwin Yudawildani telah memaafkan pelaku dan berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi terhadap anggota kepolisian lainnya. Selain itu, Kapolres Cianjur Ajun Komisaris Besar Polisi Juang Andi Prianto berpesan kepada keluarga korban untuk mengikhlaskan kepergian korban. Alhamdulillah pada hari ini bisa terlaksana keinginan kami ini. Mudah-mudahan dengan acara ini ada mati dan sebagainya. Terutama intinya ya, keluarga kami ini meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban semuanya, terutama yang korban Bapak Erwin. Selain meminta maaf juga, mudah-mudahan Bapak Erwin diterima iman sahamnya, dilapankan ibunya, mudah-mudahan keluarga yang dipindahkan, dikasih ketabahan dan penggeberkan. Terutama, bagi kami juga ini adalah orang tua-orang tua mungkin sebagai busibah dan ujian. Kami tidak menginginkan anak-anak kami kerjaan seperti itu. Dan kerjaan ini mudah-mudahan bagi kami orang tua jadi pelajaran. Jadi pelajaran dan jadi hikmah untuk semuanya.